Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton EJ Media Channel. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia. Mari kita tonton isu panas hari ini. Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam channel ini. Salam sejahtera, topik panas yang ilmi. Minakongsikan kepada Anda semua bertajuk, Gelaran penyondol tren membimbangkan Ustaz Kazim. Gelaran penyondol kepada wanita yang mengkawini suami orang adalah tidak tepat, malah memberi gembaran buruk tentang perkara yang dihalalkan dalam Islam. Pendakwa terkenal Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz menegur tindakan segelintir pihak yang melabelkan wanita berkenaan sebagai penyondol sedangkan di sisi, syarat keadaan itu dibolehkan. Siapa kita nak hendak label wanita itu sebagai penyondol sedangkan Allah sudah menghalalkan perkara berkenaan apabila lelaki itu berkemampuan. Baginda Rasulullah juga mempunyai lebih daripada seorang istri. Apakah kita nak cakap istri-istri Baginda itu dengan gelaran berkenaan? Jangan kita sedap mulut saja kerana geram atau marah, sedangkan istilah itu sangat tidak sesuai katanya kepada harian metro ketika dihubungi. Muhammad Kazim berkata beliau melihat wujud tren yang sangat membimbangkan bahwa ramai dalam kalangan wanita terbawa-bawa dengan emosi marah serta geram sekaligus melabelkan wanita yang berkawin dengan suami orang itu sebagai penyondol. Beliau berkata dia memberi gambaran bahwa berkawin lebih daripada seorang ini salah di sisi Islam, sedangkan hakikat sebenar tidak sebegitu. Poligami ini dibenarkan dalam Islam jika lelaki berkenaan berkemampuan. Kita pula seolah-olah ingin larang atau memberi persepsi bahwa poligami ini buruk dan salah. Siapa kita ingin lawan ketetampan yang sudah dibuat oleh Allah? Jangan kita ikutkan emosi dan marah ini dengan melebelkan orang dengan sesuka hati karena kita bimbang mungkin akidah kita yang menjadi taruhan kelak katanya. Beliau menasihatkan orang awam supaya berhati-hati dalam menggunakan istilah gelaran kepada orang lain khususnya tentang perkara yang sudah jelas dibolehkan dalam Islam seperti isu poligami. Jika lelaki berkenaan berkemampuan dalam aspek material serta fizikal, poligami berkenaan tidak menjadi masalah untuknya. Kenapa pula kita perlu label wanita yang dikawininya dengan gelaran yang tidak sepatutnya? Ini tindakan yang tidak betul, malah memberi gambaran yang salah. Kita harus berhati-hati dan mengawal emosi kita jangan sampai melampaui perkara yang sudah jelas dibolehkan dalam Islam kita pula yang mengharamkannya katanya dalam harian metro. Setakat itu info hari ini, sekian dan terima kasih.